Profil Rizuka Amor, dituduh Dr. Irene rebut suami sampai kirim teror. Rizuka Amor terseret sengketa perebutan suami dengan Dr. Irene. Keduanya sama-sama mengklaim merupakan istri sah dari pria bernama Handiana. Rizuka mengklaim sang suami telah mendudah saat memutuskan menikah dengannya. Namun di sisi lain, Rizuka Amor dituduh meneror dan mengirim gambar tidak senonoh kepada Dr. Irene. Hal ini membuat Rizuka geram dan membantah tudingan tersebut. Terlepas dari konflik perebutan suami dengan Dr. Irene, Rizuka Amor merupakan penyanyi hingga DJ. Ia juga merupakan bintang sinetron samudera cinta. Lantas siapakah sosoknya? Konflik rumah tangga menyeret Rizuka Amor. Hal ini bermula ketika Rizuka yang tengah hamil, mengunggah foto bersama suaminya, Handiana ke Instagram. Namun, Dr. Irene justru mengaku Handi merupakan suamisahnya. Irene lalu mengaku kerap mendapatkan teror dari Rizuka. Saya mencoba menghubungi Rizuka Amor ini untuk ketemu saya. Tapi ini artis selalu mengelak atau ingkar setiap janjian. Bahkan, teror saya dengan mengirim foto kirim gambar senonoh. Saya tersinggung. Makanya saat dia berani meng-blow up ke media kalau suami saya adalah suami dia. Ungkap Dr. Irene dilansir dari Ad Lambe Garis Bawah Turah, tanggal 3 Mei 2021. Dr. Irene menyatakan masih merupakan istri sah dari Handiana. Ia bahkan dengan berani menunjukkan buku nikah dan akta nikah miliknya. Menurut Irene, suaminya telah membantah memiliki hubungan dan tengah menanti buah hati dari Rizuka. Tak tinggal diam, Rizuka Amor segera membantah dengan tegas tudingan Dr. Irene. Handiana mengaku sebagai seorang duda sehingga Rizuka setuju untuk menikah siri dengannya. Singkat cerita saya bertemu dengan Bapak Handi. Saya tanya dia duda dan saya percaya karena saat pendekatan orangnya sangat baik bisa bikin saya lebih baik lagi dan saya memutuskan ijab kabul menikah secara siri karena alasan tertentu. Rencana memang akan menikah resmi setelah menikah resmi berapa bulan kemudian ada yang mengaku sebagai istrinya. Tulis Rizuka melalui at Rizuka Amor garis bawahnya. Rizuka Amor mengaku Handiana menyatakan Dr. Irene sebagai mantan istrinya saja. Hal ini membuat aktris berusia 30 tahun percaya dengan sang suami. Terlepas dari itu, dia bahkan mengatakan Dr. Irene mengelak saat diajak bertemu. Saya hanya mau bertemu bertiga selesaikan baik-baik ada tiga orang yang bersangkutan hadir. Dr. Irene bisa bawa bukti disaksikan sama saya, Handi, dan Dr. Irene. Tapi nomor saya di blok sampai saya ganti nomor tetap di blok lagi. Kenapa saya ingin bertiga lengkap supaya semua selesai dengan baik, tandasnya. Terlepas dari konflik perebutan suami dengan Dr. Irene, Rizuka Amor memulai kariernya sebagai penyanyi dengan meluncurkan lagu Takdirku pada tahun 2013. Ia juga merambah menjadi disjoki, DJ. Perempuan kelahiran tanggal 2 November tahun 1990 ini juga sempat merilis album bertajuk hanya Rizuka pada 2016. Tampaknya Rizuka Amor belum puas terhadap kariernya sebagai penyanyi dan DJ. Ia melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia membintangi sejumlah judul film seperti Hantu Merah Casablanca, 2014, Dim Sumartabak, 2018, hingga Tragedi, The Story of Farah, 2018. Nama Rizuka Amor makin terkenal setelah memerankan karakter Renata dalam sinetron Samudera Cinta. Ia menjadi lawan main dari Rangga Azov, Heiko van der Vecken, hingga Cutsifa. Hingga kini, kislu perebutan suami antara Rizuka Amor dan dokter, Irene masih berlangsung panas. Rizuka dan Irene sama-sama berusaha membuktikan siapa istri sah dari pria bernama Handiana. Biodata dan profil Rizuka Amor Nama asli, Triska Noviani Putri Nama panggung, Rizuka Amor Tanggal lahir, tanggal 2 November tahun 1990 Rusia, 30 tahun Profesi, penyanyi, aktris, DJ, agama, Islam Akun Instagram, at Rizuka Amor, garis bawahnya Terima kasih telah menonton!